hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam astullahi wabarakatuh ya Habib Bagaimana hukumnya jika ada seseorang mentolak istrinya melalui tulisan SMS atau WhatsApp dan melalui telepon Apakah sah ya Habib ya jadi Hai jika seorang suami itu menceritakan istrinya Hai baik melalui tulisan surat ataupun Hai pesan singkat SMS ya begitu pula kalau sumpah mal melalui telepon dan sebagainya itu di dalam makom kinayah itu karena secara tidak langsung ya kalau dia niati ketika mengucapkannya itu cerai jatuh tapi kalau tidak diniati tidak jatuh walaupun dia menggunakan kalimat sorry misalnya di SMS ditulis aku talak kamu aku cerai kamu itu bukan termasuk sorry karena kinayah kecuali kau diucapkan langsung Hai waktu dia nulis dia juga aku cerai kamu aku talak kamu itu warna karena talak itu enggak perlu ada saksi gitu enggak perlu ada saksi kapan dia itu mengucapkannya walaupun dia sendirian walaupun di kamar mandi ya enggak ada orang lain ketika dia ucapkannya jatuh tetap talaknya itu karena prosedur talak itu enggak perlu sampai ada saksi gitu ya atau disaksikan tidak perlu gitu ini juga selamat menikmati